Halo, selamat malam berjumpa lagi dengan saya Indra Sayadi oke, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara research research yang pertama kita atau akan saya jelaskan bagaimana research suatu produk ya karena kita produknya property, perumahan nah saya akan coba gambarkan dulu bagaimana cara research saya belajar ini dari videonya Kang Dewa Eka bagaimana cara research suatu produk yang mungkin berhubungan atau mungkin berguna untuk di perumahan terus melihat oke, yang pertama cara research yang tepat dan baik itu berdasarkan satu benchmark ya atau role model kalau role model ini di property sendiri kita sudah banyak di Indonesia kita mau jadi seperti apa apakah contohnya Citralengkah atau mungkin SJBD atau mungkin yang banyak ada di Jakarta seperti apartemen yang paling terkenal sih biasanya Citraleng ya apakah benchmark kita akan seperti itu atau mungkin di pes apa seperti di Cikarang itu ada pesona kauripan yang menjual ruang subsidi dalam satu tahun itu bisa 2000 unit jadi yang pertama tadi benchmark ya kemudian yang kedua kompetitor kita mau nyari data kompetitor di kompetitor nah kebetulan kompetitor kita di Cirebon tidak terlalu banyak jadi agak susah untuk kita bandingkan dengan kompetitor oke yang ketiga risetnya karena kita terus bilang sudah punya banyak customer kita bisa menggunakan customer kita misalkan kita mau Q&A kebutuhan untuk perumahan kita atau apa apa yang kurang apa yang perlu diperbaiki mungkin apa yang diinginkan oleh customer tersebut ya nah yang ketiga dari internet nah dari internet ini lebih ke seperti kita buka Google Trend ya Google Trend kebutuhan perumahan di sosial itu apa apakah ada masjidnya apakah enggak banjir atau kalau orang beli rumah itu sukanya desain seperti itu ya jadi tadi pertama benchmark atau role model kemudian kita base on kompetitor kemudian kita punya database customer kita menggunakan customer kita untuk meriset auto ya dalam arti kita minta bantuan customer meminta feedback mereka ke kita itu suasana seperti apa kemudian yang terakhir tadi adalah dari internet kita bisa menggunakan Google Trend atau mungkin riset-riset yang luar negeri yang berbayar nah dari keempat tadi apa yang harus kita cari atau gali untuk peningkatan roda kita oke yang pertama dari revenue revenue perumahan atau revenue revenue yang hadir atau revenue yang digadang-gadang masuk dari apa misalkan kita jual rumah tapi jualan bisa pelengkap misalkan kita jualan dapur kitchen set atau mungkin furniture atau mungkin kita bisa jualan pelengkap-pelengkap lain kayak pagar tembok keliling tembok belakang rumah atau dak atau kita mungkin sediakan tantangan air atau apa nah itu tadi revenue oke yang kedua channeling channeling ini cara berjualan dari mana ya jadi kemudian channeling yang ketiga value value yang mau dihadirkan di perumahan kita atau apa nah kalau kita bekerja tentang value value ada tiga ya berdasarkan need berdasarkan bond dan solution nah kalau perumahan itu kan memang kebutuhan ya need ya nah bondnya ini adalah kita mau rumah itu seperti apa apakah rumahnya mau dibikin kayak klasik atau mediteran nah itu bawa bond ya kemudian solusi nah solusi ini kan perumahan sudi sebenarnya sudah solusi untuk menjangkau yang masyarakat berpenghasil rendah tapi tidak hanya itu ya solusi apakah solusi ini jangka panjang seperti untuk investasi ataukah mungkin untuk silahnya investasi jalan itu juga dari desain oke ataukah mungkin nanti akan direnov itu tergantung dari kita sekian pembahasan dari saya mudah-mudahan berguna untuk perumahan resmian terima kasih